Terima kasih Terima kasih Berlatar di sebuah penjara bernama Sweetwater yang hanya diisi oleh penjahat kelas kakap seperti pembunuh, teroris, dan kejahatan-kejahatan berat lainnya Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama Monroe Hatchen yang sudah 10 tahun berada di sini Dia adalah salah satu petinju terbaik yang selama 10 tahun ini selalu menjadi juara pertama Dan tak terkalahkan yang memang di penjara ini ada semacam laga tinju yang diadakan setiap 6 bulan sekali dengan izin dan legalitas Dari sang kepala penjara atas dasar kegiatan positif untuk para tahanan Beralih keluar penjara lebih tepatnya di Las Vegas dimana kita akan diperkenalkan pada seorang juara tinju kelas berat dunia Bernama George Chambers atau sering dipanggil dengan nama Iceman Julukan yang disematkan berkat aura dinginnya dalam setiap penjatuhan lawan-lawannya Dimana saat ini Iceman sedang tersandung kasus pemerkosaan yang dituduhkan oleh salah satu teman wanitanya Entah tuduhan ini benar atau tidak Iceman yang dikenal arogan pun harus ikhlas menerima fakta bahwa dirinya akan mendekam di penjara Sweetwater Untuk waktu yang tidak bisa ditentukan sampai ditemukannya bukti-bukti kuat yang bisa meringankan tuduhan tersebut Berbeda dengan tahanan konvensional pada umumnya Iceman yang seorang bintang dunia pun dibawa menggunakan helikopter yang perlakuan istimewa ini Tidak lepas dari nama besarnya sebagai juara dunia tinju kelas berat Yang pastinya menjadi bahan utama fokus perhatian semua media Namun kepala penjara mencoba untuk sebisa mungkin tidak membeda-bedakan Iceman dengan tahanan lain Untuk menjaga ketertiban di antar tahanan satu dan yang lainnya Rapist dan orang-orang dengan hubungan dengan gang Lagi kita akan melihat sesuatu yang menarik dari si Iceman ini Kita tahu bahwa tahanan baru alias Junior biasanya akan takut ketar-ketir atau setidaknya guguplah pertama kali masuk penjara Iceman nehi-nehi tidak seperti itu Karena titelnya sebagai petinju nomor satu dunia membuat Iceman tidak sedikit pun merasa takut Justru malah teman satu kamar selnya yang lebih lama tinggal disinilah yang dia buat gugup dengan keberadaan Iceman di tempat ini Tak lama muncullah seorang tahanan aki-aki bernama Ripstein Yang diketahui merupakan orang berpengaruh yang lumayan populer di kalangan dunia tinju Bahkan Iceman sendiri pun dititipi salam oleh manajernya sendiri kepada Abah Ripstein ini Beliau dengan begitu beraninya mengatakan jika Iceman tidak pantas menjadi petinju nomor satu di dunia Iceman diklaim tidak pernah melayangkan kombinasi pukulan jarang menggerakkan kepala saat bertahan Hanya berfokus bagaimana caranya melayangkan pukulan telak untuk menjatuhkan lawan Yang jika Iceman berpikir dirinya tidak bisa di kalahkan Maka dia sudah salah besar karena disini Di penjara ini ada seorang petinju underrated yang jauh lebih baik dan jauh lebih hebat dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan Iceman ini Saat jam makan kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan attitude buruk dari si Iceman yang dengan seenak jidat melemparkan makanan penjara gara-gara tidak selera dengan menu yang disediakan Dimana semua tahanan senior yang lebih lama tinggal disini pun hanya bisa duduk diam sambil melihat tingkah si Iceman ini Karena dengan tubuh besar dan pukulan kuat yang bisa membuat anda dikirim ke rumah sakit Siapa atuh yang akan berani melawan? Dan ya untuk pertama kalinya Iceman dengan begitu aroganya menghampiri Monroids yang sedang tenang-tenang mengantri makanan Ujuk-ujuk menamparnya tidak pugu-pugu hingga menimbulkan sedikit kericuhan Dan tebak siapa yang disalahkan? Ya betapa tidak adilnya para petinggi ketika Monroids yang tidak tahu apa-apa justru malah dituduh telah mulai duluan Dan harus dipindahkan ke ruang isolasi selama 3 bulan dengan pintu yang bilas dengan alasan untuk keamanan sampai berlebihan seperti itu loh Sementara Iceman, sang juara, selebriti dan punya banyak cuan malah dibiarkan kembali ke kamar selnya dengan alasan pak kepala penjara takut Jika media, pers, wartawan, jurnalis mengajukan banyak pertanyaan apabila Iceman mendapat masalah di penjara ini Yang tentunya akan berpengaruh pada nama baik penjara Sweetwater ini Saat jam istirahat di lapangan, Iceman terlihat sedang duduk bersama teman sekamarnya Dan diberitahu tentang salah satu tahanan bernama Redback Yang sering merasa jika dirinya adalah manajernya Monroe Hachen di penjara ini Sehingga Iceman yang masih gergetan terhadap Monroe pun iseng melempar Redback dengan batu kecil Lantas memintanya untuk melayangkan satu pukulan gratis agar terlihat keren di depan semua tahanan Dan tiba-tiba Ya sampai sini Iceman benar-benar sudah keterlaluan dan iyalah tau dia te juara dunia Tapi gak perlu sampai kayak gini juga atuh Pentatang petenteng kayak jagoan Jangan mentang-mentang punya perup gede alias kepalan tangan yang besar Seenaknya gitu sama yang lemah te Bertolak belakang dengan sifat Iceman Monroe justru adalah pesosok petinju amatir yang memiliki karakter tenang dan sabar Hal itu dibuktikan ketika dirinya mengembangkan hobi uniknya yaitu Merangkai tusuk gigi untuk menjaga pikirnya tetap stabil dan tidak mudah amek-amekan dan mudah stres Akibat dari sifat aroganya Iceman mulai mendapat masalah ketika pengacaranya mengatakan jika aset dan tabungannya mulai menipis Satu persatu produk endorse mulai pergi Yang hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada masa depannya Yang jika Iceman mau menurunkan sedikit egonya dan mau meminta maaf kepada si pelapor Mungkin hukumannya akan dikurangi atau bahkan tuntutannya bisa dicabut Tapi Iceman yang merasa jika dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan pun Tetap kekeh Keras kepala tidak mau minta maaf atas fitnah yang dilayangkan oleh si pelapor Tak hanya itu saja Akibat sifat aroganya yang tidak mau bergaul dengan siapapun Iceman mulai menjadi target utama para tahanan kuat di penjara ini Salah satunya adalah pria bertubuh tinggi besar dengan geng kulit putihnya yang ingin menguji kesombongan si Iceman ini Tapi hanya dengan satu kali pukulan saja Pria itu langsung ngejengkang tak berdaya dan kapok melakukan hal seperti itu lagi Tak sampai situ saja Iceman bahkan didatangi oleh seorang primadona penjara alias tahanan paling cantik di penjara ini Maksudnya tahanan yang merasa jika dirinya paling cantik dan seksi di penjara ini Dimana si cantik ini diutus oleh geng kulit hitam untuk bergabung dengan kelompoknya Dan menjelaskan jika Iceman terut sendirian dan tak punya teman Maka lama-lama dirinya akan tersingkirkan Tak terima diancam seperti itu Iceman pun mendatangi bos dari geng kulit hitam dan Ya yang pertama kali Iceman lakukan adalah menamparnya kemudian menghajar seluruh anak buahnya Sehingga mereka tidak akan lagi berani macam-macam mengganggu ketentraman Iceman di penjara ini Alhasil bapak kepala penjara dan seluruh staff pun bingung harus bijimana lagi Beliau-beliau ini merasa bersalah antara harus menghukumnya atau dibiarkan saja Sehingga Iceman diperingatkan untuk jangan membuat kericuhan lagi Karena jika tidak maka mereka akan menghapus akun Instagramnya secara permanen Barulah Iceman terdiam dan mau nurut Beralih ke Monroe yang sudah berhasil menyelesaikan karya seni dari tusuk gigi Dimana kita akan diperlihatkan masa lalu Monroe sekaligus alasan dia di penjara seumur hidup Yang ternyata Monroe memergoki istri sahnya sedang selingkuh dengan pria lain Dan membunuh pria berdebah itu hanya dengan tangan kosong Sehingga pengadilan menyatakan jika latihan keras yang dijalaninya membuat Monroe menjadi sosok yang berbahaya Dan dianggap sebagai senjata hidup yang mematikan Tapi terlepas dari tindakannya yang salah Kita semua pastinya sepakat untuk setuju dengan tindakan yang Monroe ambil Karena harga diri seorang laki-laki ataupun suami harus bisa dijaga dengan baik entah bagaimanapun caranya Beralih ke Abah Ripstein dan Ajudania yang terlihat sedang berdua di lapangan Dimana si Abah berencana untuk mengadakan pertandingan antara Monroe dan Iceman Yang menurut prediksinya akan menjadi pertandingan paling seru dan bergensi di penjara ini Namun masalahnya ia harus bisa merancang strategi untuk membuat kedua petarung mau untuk saling bertemu di atas ring Memanfaatkan keinginan Iceman yang ingin segera bebas dari penjara Abah Ripstein mengaku punya seorang teman di luar penjara Lebih tepatnya orang dalam di pemerintahan yang sanggup untuk mengurangi hukumannya Sehingga Iceman yang setuju pun segera memanggil manajernya untuk meminta bantuan agar dia mau menjadi mentor latihannya di penjara ini Untuk Monroe, dia langsung dikeluarkan dari kurungan isolasi dan segera menemui si Abah untuk tawar-menawar soal keuntungan yang didapatkan Monroe akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari hasil taruhan pertandingan ini Yang karena Monroe masih punya adik perempuan dan kemonakan yang masih kecil-kecil Ia tanpa banyak berpikir langsung menyetujui kesepakatan tersebut Alasan kenapa kepala penjara dan seluruh pengurus penjara ini mengizinkan diadakannya agak tinju adalah Karena mereka juga mendapat keuntungan dari hasil taruhan judi yang dilakukan Sehingga jelas bahwa uang bisa merubah siapapun, bisa merubah apapun Alih-alih penjara sebagai tempat memperbaiki diri malah menjadi tempat untuk mencari keuntungan pribadi Tanpa buang waktu, Monroe dan Iceman langsung melakukan latihan di tempat yang berbeda dengan Iceman Yang tentu saja ditemani oleh manajernya yang berperan sebagai mentor Dan dia terlihat kurang nyaman latihan di penjara ini dengan fasilitas yang kurang lengkap Yang seringkali membuat Iceman mengeluh dan tidak semangat latihan Berbeda dengan Monroe yang sudah terbiasa sederhana dan apa adanya Ia bahkan melakukan jogging tepat di cuaca dingin Untuk menunjukkan siapa yang lebih bertekad kuat di antara mereka berdua Di sela-sela latihan menuju laga tanding Mereka berdua tersengaja berpapasan di kamar mandi Dimana semua tahanan yang melihat sempat deg-degan akan terjadinya sedikit pertarungan singkat untuk pemanasan Namun Iceman yang dikenal arogan dan sulit mengendalikan diri ternyata kali ini mampu menahan emosinya Saking inginnya dia secepatnya bisa keluar atau bebas dari penjara Namun kata-kata yang terlontar dari mulutnya tetap sangat-sangatlah pedas dan kasar Lebih menjurus ke menghina perbedaan status sosial di antara mereka berdua Miskin dan kaya maksudnya Namun Monroe yang sejak awal selalu tenang pun sama sekali tidak membalas penghinaan itu Dan justru malah menyerankan Iceman untuk semangat, giat berlatih Dan jangan lupa minum air yang banyak agar tidak radang tenggorokan 16 hari menjelang laga tanding terjadi kerusuhan saat ketua geng kulit putih memprovokasi semua tahanan untuk mengeluh-eluhkan nama Monroe Supaya Iceman kena mental karena dengan sifat arogannya tentulah tidak ada satupun orang yang menyukai si Iceman ini Alih-alih kena mental, Iceman justru malah berjoged sebelum kericuhan benar-benar terjadi Gara-gara insiden kericuhan di kantin barusan Dan kepala penjara pun secara sepihak membatalkan laga tanding yang sementara lagi akan digelar Sehingga hal itu memicu kemarahan si Abah Ripstein yang meminta bertemu langsung dengan kepala penjara Yang disini kita akan diperlihatkan bukti betapa besarnya pengaruh atau sima seorang Abah Ripstein di masa lalu Ketika beliau begitu beraninya mengancam kepala penjara dengan beberapa detail ancaman Yang mungkin bisa menyakiti keluarganya entah itu istrinya, anaknya, atau cucunya Yang karena seluruh anak buah termasuk kepala sipir lebih pro terhadap Abah Ripstein Si kepala penjara yang takut pun terpaksa mengizinkan laga tanding ini tetap diselenggarakan Sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan Semua tahanan seperti geng kulit putih, geng kulit hitam, dan geng orang Rusia Tentunya mendukung Monroe untuk menjadi pemenang termasuk Menaruhkan semua uang yang mereka miliki untuk kemenangan Monroe Yang karena takut kalah dan mengalami kerugian Mereka semua berencana untuk membantu Monroe dengan akan memasukkan obat penenang Kedalam minumannya si Iceman dan apa tanggapan Monroe? Ya, Monroe menolak ide tersebut Dia menyadari bahwa selama hidupnya dirinya selalu melakukan keburukan Dan tak pernah satupun melakukan kebaikan Namun sekalinya untuk pertandingan Ia ingin bermain bersih Karena sebagai seorang pria sejati Curang adalah cara yang dipakai oleh pecundang Singkat cerita, laga tanding pun tiba Semua tahanan terlihat sudah memenuhi arena Dan tidak hanya tahanan saja yang akan menjadi penonton Tetapi juga ada beberapa pejabat tinggi yang dikawal fatwal Terlihat baru tiba dan ingin menyaksikan langsung laga fenomenal ini Termasuk ingin ikut andil dalam pembagian keuntungan hasil dari taruhan pertandingannya Setelah menyanyikan lagu kemerdekaan MC mulai membacakan satu persatu aturan yang lain daripada yang lain Di antaranya tidak akan ada wasit yang menghentikan pertandingan Tidak akan ada batas ronde yang ditentukan Sehingga semuanya tergantung kepalan tangan Barang siapa mampu menjatuhkan lawan Maka dialah yang akan menjadi pemenang Dan inilah yang ditunggu-tunggu yaitu detik-detik masuknya Iceman ke dalam arena Dengan gaya yang masih saja jumawa alias belagu alias songong Yang tak lama bel pun berbunyi Tanda pertandingan sudah dimulai Ronde pertama Monroe dan Iceman masih bermain cantik dengan saling jual beli pukulan Dimana tensi pertarungan baru mulai memanas Ketika Monroe melayangkan kombinasi pukulan yang membuat Iceman sempat kawalahan Tetapi Ya, tepat saat bel berbunyi tanda ronde pertama berakhir Monroe dipukul jatuh oleh bogeman keras yang dilayangkan Iceman Dimana semua penonton langsung riuh meneriaki Iceman Yang dianggap hanya sedang beruntung saja Ronde kedua dimulai dan Iceman masih mendominasi pertarungan Bahkan kali ini Monroe dibuat tak berdaya Saat Iceman melayangkan pukulan bertubi-tubi yang membuat Monroe tersungkur Yang selain meludah Iceman bahkan mengucapkan kata-kata kasar Yang membuat para penonton semakin kesal Bell pun berbunyi tanda ronde ketiga dimulai Kali ini Monroe mulai bisa membaca permainan Dimana ia masih terpojok dengan pukulan telak yang dilayangkan oleh Iceman Tapi pada satu titik Monroe berhasil membalikan keadaan ketika hook kirinya bersarang tepat di wajah Iceman Yang langsung membuat dia terhuyung Dan roboh untuk pertama kalinya dalam sepanjang karir tinjunya Ronde keempat dimulai pertandingan berjalan imbang Namun ingat Sekuat-kuatnya seseorang Sehebat-hebatnya seseorang Jika sudah kena mental satu kali Maka akan butuh waktu untuk orang itu memulihkan kepercayaan diri Itulah yang saat ini terjadi pada Iceman Pikirannya dipenuhi oleh amarah Seolah tak percaya bisa dijatuhkan oleh seorang petinju amatir Yang namanya saja bahkan tidak dikenal oleh siapapun Yang akibat amarah dan kearogansian Itulah Iceman pun mulai kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Sepanjang karir tinjunya Iceman dinyatakan kalah KO oleh Monroe Sang petinju penjara Beberapa waktu berlalu Diketahui Abah Ripstein meninggal dunia tiga minggu setelah laga tersebut Namun ia tetap menemati janjinya dengan memberikan 40% uang Hasil taruhan kepada Monroe dan Iceman Yang mendapat pembebasan bersarat dan dicatakan tidak bersalah Setelah si pelapor ternyata hanya sedang emosi dan baper saja Jadi sebenarnya si Iceman ini tidak benar-benar memperkosa si korban Bahkan saat ini Iceman sedang mengikuti laga tinju Dengan seorang petinju terkenal dengan masih memegang sabuk juaranya Sebagai petinju nomor satu di dunia Meski semua orang di luar mengelulukan nama Iceman Dan menganggapnya sebagai yang terbaik Namun Redback dan semua tahanan di penjara Sweetwater Tahu betul siapa juara sejatinya Yang sesuai dengan judul film ini yaitu Undisputed Monroe adalah juara sejati yang asli Dengan 69 pertandingan tanpa kalah Dan tanpa ingin mendapat pujian dari siapapun Tamat ending yang cukup mengmonrokan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jangan sombong Sadarlah bahwa keberhasilan yang diraih Tidak pernah terlepas dari bantuan orang lain Ingat dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung Surat Al-Isro ayat 37 Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Adios Kumis Baplang Paman Takur Cuau 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 Terima kasih telah menonton